Intro 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 Hi guys Hari ini aku akan kasih tau kalian My skincare routine Karena banyak banget kalian Nanya tentang skincare Routine aku And today I'm gonna show you guys Finally Untuk yang pertama Aku often pake headband aku Yang benih clean tea Ute Supaya ga kangen sama rambut Pas lagi cuci muka Ding ding Second is cleansing And aku suka bersihin muka aku Pake atau tanpa Pake makeup And aku suka pake extremely gentle cleansing milk Dan aku pake cleansing milk ini Dari Ristra Dan aku dari dulu pake ini terus Karena cocok di muka aku Aku akan ambil kapas sekarang And then we begin Cleansing milk ini Untuk remove kotoran yang ada di wajah Dan untuk remove makeup juga So yeah that's good Dan kalo aku lagi ga makeup Aku biasanya cuma pake Dua kapas doang Kalo aku pake makeup itu Lebih banyak dari itu Dan aku mulai skincare routine Aku ini Setiap malem Sebelum aku tidur Next Aku suka pake toning lotion Yang dari Ristra juga Dan aku pake ini Setelah aku pake milk itu Untuk refresh my skin Untuk menyegarkan kulit pada wajah Okay now aku akan bilas Muka aku pake air Okay next aku suka pake skirt cream Yang dari Ristra juga Tapi aku gunain skirt cream ini Ga setiap hari Cuma seminggu sekali doang Dan kemarin aku udah pake sehari mingga Dan kali ini aku akan pake Mud soapnya aja Ini dari Ristra lagi And ya ini untuk membersihkan wajah Dari kotoran dan minyak berlebihan Jadi basically bisa aku cuci muka And I make sure Tangan aku udah bersih Sebelum aku pake ini ke tangan aku dan muka Enak Enak Kira-kira Sepake air Okay so the next one Aku suka pake toner Dan ini aku pake toner Apple Vinegar Yang dari Mahira.beauty Kalian bisa check it out di Instagram Mahira.beauty Jadi toner Apple Vinegar ini Dikenal sebagai toner exfoliating Karena memiliki kandungan AHA Yang dapat mengangkat sel-sel kulit mati pada kulit Sehingga dapat membuat kulit lebih cerah Dan simpat anti bakterinya Mampu mencegah timbulnya jerawat Dan mengusir jerawat Dan keasaman pada toner cuka apple Dapat membantu menyimbangkan pH kulit Dan toner Apple Vinegar ini Bisa digunakan pada semua jenis kulit Dan dipake untuk 2-3 kali sehari Oke jadi kita harus kocok dulu sebelum kita pake Oke Oke Sekarang kita akan ambil kapas Dan kita akan sprocket in Oke next off Abis aku pake toner Aku suka pake masker And my favorite masker itu Adalah peel off Aku gak tau kenapa Aku suka peel off aja Dibanding masker yang lain Tadaaa Ini dia yang aku suka pake Masker peel off Dan bukan cuma toner doang Yang aku beli dari Mahira.beauty Karena masker peel off ini juga Aku beli dari Mahira.beauty Jadi jangan lupa check it out di Instagram Karena aku suka banget sama masker peel off mereka Dan mereka punya 7 kinds of masker yang beda-beda Yang peel off Dan aku akan ngejelasin masker satu persatu Karena 7 masker ini beda-beda fungsinya Masker pertama adalah peel off mask gold Manfaat gold untuk kulit pertama adalah Mampu merasam produksi collagen Sehingga dapat mensupply collagen pada kulit Sehingga kulit akan terlihat kenyal, elastis, dan tentunya awet muda Selain itu gold mampu mencegah komedo dan jerawat pada kulit wajah Karena gold memiliki kandungan antibakteri Dan bisa membersihkan kotoran dan toksin yang menempel pada kulit wajah Dan ini juga untuk glowing skin, rejuvenation, antioxidant, and nourishing Next one is peel off pink rose My favorite Karena it's pink and I love pink And it's rose juga Aku suka rose Dan kalian pink rose ini untuk hydrating, sensitive skin, clean skin pore, antioxidant, and brightening Dan peel off mask pink rose ini memiliki kandungan astrigan yang dapat mengurangi bintik kemerahan pada wajah Dan ini cocok banget untuk digunakan untuk kulit dry and sensitive Dan di samping itu rose memiliki zat omega 3 dan omega 6 yang berfungsi untuk memperbaiki kerusakan kulit yang sangat penting untuk menjaga kesehatan kulit For the next one is peel off mask vitamin C Dan ini untuk glowing skin, moisturizing, rejuvenation, antioxidant, and hydrating Vitamin C ini dapat membantu kulit melawan radikal bebas yang menyebabkan kulit menua dan menjadi lebih gelap Selain itu vitamin E ini juga membantu meningkatkan jumlah glutathione dan vitamin E dalam tubuh Kedua zat ini juga dikenal sebagai antioksidan Glutathione ini juga membantu kulit memproduksi feomelanin dan bukannya eumelanin Vitamin C ini membantu menyembuhkan luka atau membentuk kembali kulit setelah jerawat Mendukung kolagen, membentuk elastisitas, dan kekencangan pada kulit Hasilnya kulit kamu akan lebih cerah Okay so the next one is peel off mask chocolate And this is one of my favorite to go because it's chocolate Dan peel off mask chocolate ini untuk Moisturizing, clean skin pores, nourishing, rejuvenation, and brightening Perlu diketahui bahwa dalam coklat terkandung senyawa, antioksidan, flavonoid dalam jumlah yang cukup tinggi Selain itu terkandung puluh beragam vitamin dan mineral yang baik untuk kesehatan kulit wajah Yang dapat membuat kulit wajah terasa lembab dan terasa kenyal Selain itu, coklat mengandung kandung vitamin C dan B3 yang berfungsi untuk mencerahkan kulit wajah hingga beberapa tingkat Selain itu juga, vitamin E yang terkandung di dalamnya dijamin mampu merasang regenerasi sel kulit wajah Dan hasilnya wajah akan lebih cerah Oke, next up is this peel off mask tea tree oil and peppermint Dan ini untuk deep cleansing, help reduce skin blemish and breakouts, acne solution, refreshing, and clear skin pore So, sebuah penelitian menemukan bahwa tea tree oil punya kandungan yang sama efektifnya dengan zat benzoil preoksida Yang banyak ditemukan pada produk obat jerawat Bedanya pada kandungan minyak pewon teh, tidak ditemukan efek samping seperti kulit memerah, kering, bahkan mengelupas ketika digunakan Dan daun mint mengandung antibakteri yang dapat mengunduh kuman pada jerawat sehingga mengering lebih cepat dan menjadikan kulit terasa segar and fresh And the next one is this peel off mask charcoal Dan yang ini help reduce skin blemish and breakouts, clear skin pores, and brightening Sifat anti radang yang tergandung pada charcoal membuatnya menjadi obat untuk jerawat Dan charcoal memiliki kemampuan penyerapan terhadap minyak, debu, dan kotoran Tak hanya itu, charcoal juga memiliki detoxifying agent yang dapat menyerap racun pada kulit hingga ke pori-pori Selain itu juga, charcoal ini memiliki kemampuan untuk memperlambat perubahan pada sel kulit yang menyebabkan penuaan Dan charcoal ini juga dapat mengurangi racun, keriput, serta blemish pada kulit And the last but not least adalah peel off mask green tea Dan peel off mask green tea ini untuk acne scar, antibacterial acne, oil control, and brightening Kandungan zat antibakteri pada green tea ampuh menangkal dan mencegah munculnya bakteri penyebab jerawat Selain itu, green tea juga mengandung senyawa katekin yang berguna sebagai bahan anti-inflammasi untuk mengurangi peradangan pada jerawat dan bekasnya Dan kandungan polyphenol pada berfungsi untuk menetralkan wajah dari radikal bebas yang menyebabkan kulit keriput, timbulnya noda hitam, hingga kulit kusat Dan di setiap masker ini, di belakangnya selalu ada ingredient dan how to use-nya Jadi it's super-super helpful Oke, jadi the first step itu bersihkan wajah dengan air lalu dikeringkan Which I already did And the second one, ambil satu sendok makan dan tambahkan air biasa atau air mawar Oke, so aku udah nunggu untuk 15 menit Sekarang kita akan fill this mask off Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan untuk the last step untuk skincare routine aku, aku suka pakai moisturizing cream yang dari Distra, dan ini untuk menjaga gelombatan kulit Dan abis aku pakai moisturizing cream ini, aku suka pakai moisturizing cream yang dari Distra, dan ini untuk menjaga gelombatan kulit Aku suka pakai face roller And I am officially done So itu dia skincare routine aku I hope you guys enjoy and found this video helpful Dan jangan lupa juga check out ke Instagram Mahira Dobe Beauty Untuk kalian yang lagi cari peel off mask sama toner juga Aku rekomen banget peel off mask mereka dan tonernya Jadi jangan lupa check it out Link will be in the description down below untuk detail-detailnya And jangan lupa subscribe and like this video And comment down below whatever you want And don't forget to follow my social media and other things Link will be down below in the description Thank you so much for watching and I will see you guys in the next video Bye guys